Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb Sekejap, sebentar aja Seperti apa Gunung Tajam ini Oke, Pak, sebelumnya dengan siapa Pak? Darwin Pak Darwin disini udah berapa lama nih Pak? Sudah hampir 4 tahunan 4 tahunan ya Nah, Pak Darwin, kalau saya kan sebagai orang luar nih Pak Kalau misalnya melihat Gunung Tajam Apa sih yang membuat orang luar itu Pengen main ke Gunung Tajam Pak? Karena disini kondisinya masih serba alam Oke, serba alam gitu Pak ya Nah, biasanya selain tempat Wisata sendiri Apa sih Pak tempat permainan Biasanya kan kalau orang keluarga Bawa anak-anak, bawa apa Gitu Pak? Kalau disini jenis permainan sih Cuman mungkin mandi itu ya Oh, disini mandi di air terjunnya sendiri? Air terjun, iya Oke, ini dari sini lah, dari pegunungan Gunung Tajam sendiri Sumbernya Nah, jadi Pak Apa sih Pak pesan-pesan Bapak untuk orang-orang dari luar Yang datang berkunjung kesini Mungkin untuk melestarikan Gunung Tajam Kira-kira apa nih Pak? Ya, kalau buat pengunjungnya sih Gimana itu ya? Kalau kita berwisata itu Ya jaga itu Kalau sampah itu istilahnya Kita sama-sama menjaga itu kan Untuk kedepannya lebih baik Oke, nah jadi guys Yang dibilang oleh Pak Darwin Nah, yang dibilang oleh Pak Darwin Kita sebagai para wisatawan Yang main ke salah satu tempat wisata seperti ini Please, kalian harus ngejaga Sampahnya, kelesarian lingkungannya Terus jangan mengotorin dengan apa yang Kalian bawa dari luar ke dalam sini Karena jujur, kalau aku lihat dengan kondisi yang sekarang Ini lokasinya bagus banget Udaranya fresh banget Mungkin kalau kalian yang hobi lari Kalian bisa pagi-pagi banget kesini Terus lari deh dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas rame-rame gitu Nah, jadi salam sehat buat kalian Salam travel Kita bakal ngeliat ke dalam seperti apa keseluruhannya Thank you Pak Darwin Udah nyediain waktunya See you bye-bye 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 See you man Bye-bye Bye Jadi kalian bisa ngeliat kalau dibelakang aku sana Jadi namanya adalah Guruk Beraya Nah jadi Guruk Beraya ini salah satu yang seperti yang udah aku bilang Jadi kalau kalian bisa ngeliat itu air terbihnya ada di belakang sana Dan menurut aku ini keren banget Karena gak terlalu banyak juga masyarakat yang main kesini Jadi setidaknya lebih asri dan airnya itu lebih bersih Jadi kalau misalnya kalian pengen main kesini Kalian jangan khawatir Suma dikenakan biaya hanya 5.000 rupiah per kepala Tapi kalau misalnya kalian bawa kendaraan Itu semua dikenakan biaya 5.000 juga kok Jadi emang lebih murah Tapi worth it banget Dan menurut aku sih ini bisa untuk kalian datangin Untuk main-main barang keluarga kalian Jadi seperti apa kelanjutannya Ikuti terus Seperti apa Check it out Oke guys Jadi seperti yang udah kita jelasin di awal Sama Pak Darwin Dan aku udah ngeliatin gimana air terjun di belakang kalian Dan di belakangku juga Sepertinya untuk area-nya bagus banget Jadi kalau kalian pengen main sama keluarga kalian Ini emang kayak salah satu tempat destinasi juga Dan untuk pembuahan kendaraan Kalian bisa naik sepeda motor Doang mobil dan lain sebagainya Untuk parkiran emang luas kok Jadi kalian jangan khawatir Dan pastikan Kalau misalnya kalian main kemarin Kalian harus kemari ya Kalian harus juga bawa baju ganti mungkin Atau apa Karena emang disini bisa untuk mandi Karena airnya emang jernih banget Kalian bisa ngeliat langsung Jernih banget Dan itu untuk di atas Bacaannya buruk beraya Jadi nama istilah disini lah Intinya tanjung istilahnya ini adalah gunung hajam lah Kalau aku bilang Tapi misalnya kalian pengen tau juga Kalian bisa searching juga Dan menurut aku sih gak kecewa juga Kalau misalnya kalian main kemarin Dan menurut aku juga bagus banget Dan kayaknya airnya segar Tapi sayang kali ini schedule-nya lumayan banyak Jadi kita gak mandi Tapi ya worth it lah Kalian bisa ngeliat ya Kiri kanan Bagus Jadi airnya juga bersih Airnya juga tenang Oke ya Sampai disini dulu untuk vlog kita kali ini Thank you banget buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis Jangan lupa untuk langsung di-like, di-comment, di-subscribe, dan di-subscribe Jadi kalian bisa main kesini untuk jaraknya gak terlalu jauh juga Jadi ya worth it lah Kalau dari jalan besar Jadi kalian bisa main kesini Dan airnya emang bersih banget Jadi kalian bisa langsung buat Oke Oke Kita pulang dulu Udah selesai Jadi reviewnya udah termasuk review singkat mengenai desinasi kali ini Karena emang bener-bener singkat banget Tapi disini banyak banget binatang monyet guys Jadi kalian bisa langsung liat tuh Jadi banyak banget Tapi disini ada beberapa peraturan yang mereka kasih ke kita nih Sebagai wisatawan Satu, kalian tuh gak boleh ngasih makan monyet Yang kedua, kalian gak boleh mencabu tanaman yang udah tertanam rapi disini Nah jadi pesan aku juga Kalau misalnya kalian main kesini Please dong jangan buang sampah sembarangan Ya walaupun aku tau ya Kalau misalnya kalian kesini Bawa keluarga, bawa bekal, dan lain-lain Usahain sampah-sampah bekalnya Itu dibawa balik lagi ke rumah Jadi jangan tinggal disini Oke Nah jadi seperti itu Untuk Review desinasi Wisata tentang Gunung Tajam kali ini ya Nah thank you banget buat kalian yang udah mengikuti kita Dan makasih banget buat kalian yang udah like, komen, share, dan subscribe videonya Dan kira-kira komen lagi di bawah Kita mau menuju ke desinasi yang mana nih Kira-kira yang cocok Yang worth it lah buat kalian kita datangin ya Nah untuk disini tuh ada Cafe-nya juga Kayak kantinnya juga Jadi emang kalian bisa main gitu Oke Thank you guys See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax